Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya untuk kita semua Sahabat-sahabat kajian budaya Para pecinta perkutut lokal Katurangan Saat ini kita akan membahas salah satu perkutut lokal Dengan Katurangan Cemani Kulebuntet Pendaringan Kebak Plus Katurangan Banyumili Jadi kalau kita lihat dari ciri matinya Yang pertama Cemani Kulebuntet Pendaringan Kebak itu Adalah perkutut yang memiliki warna hitam Berbeda dengan perkutut lokal pada umumnya Dimana bagian leher ke bawah biasanya putih Jika perkutut Cemani leher bagian bawah itu berwarna hitam tidak putih Sekitar tubur tidak ada keputian seperti perkutut Majapahit Tetapi hitam semua Kemudian ketambahan Pendaringan Kebak Artinya Berarti memiliki lurek kalung yang menyambung Di bagian leher ke bawah Maka namanya Cemani Kulebuntet Pendaringan Kebak Untuk perkutut ini ketambahan Katurangan Banyumili Ciri-ciri dari Katurangan Banyumili itu adalah Jika di bagian leher dada ke bawah Semuanya itu ada garis Belahan dada dari atas sampai ke tubuhnya Kiri-ciri mati seperti itu dinamakan dengan Banyumili Oleh karena itu jika perkutut ini dijabarkan Memiliki banyak filosofi Makna dari perkutut ini Yaitu Satu Cemani Kulebuntet Kedua Pendaringan Kebak Ketiga Banyumili Jika diulas satu persatu Sangat panjang sekali Intinya Cemani Kulebuntet Kalau dalam filosofi makna Katurangganya memiliki Filosofi tuah Penjaga Untuk Pendaringan Kebaknya Filosofi tuah Kerejekian Dan untuk Banyumili Juga kerejekian Terima kasih Juga kerejekian